Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Asra Edi pada kesempatan kali ini saya mau kasih eh nggak tutorial sih sebenarnya ya nge-share lah berbagi settingan di emulator PS1 biar kelihatan HD atau ya enggak ngeblur enggak pecah-pecah lah gitu Nah ini emulator PS1 yang saya pakai adalah aplikasi FSXE Epsi Epsi versi 1.9.0 tapi di lognya 1.94 nggak tahu lah pokoknya settingannya eh pokoknya settingannya pokoknya ini pakai versi yang ini terus langsung aja Hai ini dia settingannya untuk plugin nya saya pakai pit pitis piti Open GL2 driver 2.9 ini settingannya untuk desktop resolution nya saya pakai fullscreen biar tampilannya full gitu ya karena kan eh udah layarnya 24 24 atau 27 in gitu tapi masa mainnya kotak kecil nggak full gitu kayaknya kurang seru nah terus di bagian window size nya saya bikin 1440 1800 dan saya checklist ininya supaya resolusi PS1 itu kan Hai emang 4 banding 3 ya karena kan TV jaman dulu tuh kan kebanyakan TV tabung pakainya 4 banding 3 kebanyakan resolusi game game PS1 kan 4 banding 3 jadi kita pakai resolusi ini supaya si gamenya gambarnya atau grafiknya nanti enggak ngelebar ke samping gitu supaya emang dia ada resolusi aslinya segitu gitu makanya makanya ininya saya checklist jadi pakai Windows size fullscreen mode tapi eh eh oh maksudnya menggunakan Windows size di dalam mode fullscreen nah intinya gitulah Hai nah untuk settingannya saya cuman ngeganti ini aja ya dua ini internal X sama internal Y oke untuk ke bawahnya ini semuanya untuk ke bawahnya ini semuanya untuk bagian ini saya cuman pakai default setting nice ini saya pakai nice nah ininya saya ganti ke fullscreen ininya saya jadikan 4 banding tiga nya saya naikin jadi 1040 udah untuk internal X nya saya very high ininya saya ultra in dah sisanya ininya ini saya ke 256 2512 lagas kan udah kalau misalnya ini biasanya saya pakai ini kalau enggak non pakai standar aja lah karena emang yang lebih ngaruh itu lebih kesininya sih sama high res kalau high res ya pakai ini aja lah ya dan ininya kalau ini kan Kak compatibility kan nggak bisa pakai yang default ya dia emang kita yang setting nah untuk compatibility nya saya pilih yang extended cuman enggak semua game bisa jadi mendingan tuh sebenarnya standar aja cuman kalau saya kebetulan game yang saya mainin itu pakai ini lancar jadi saya pakai ini ini ininya full ininya standar udah untuk fps atau frame rate nggak saya otak-atik cuman kalau misalnya saya mau pakai mode cepet gitu kan biar kayak males jalannya gitu buat game-game petualangan ya saya pakai ini supaya dia bentuk di 200 enggak apa enggak yang cepet banget gitu yang ngibrit banget nah udah ini settingannya kayak gini aja oke nah kita coba mainin game di game onward 2 yang biasa saya mainin ini saya nggak skip-skip ya maksudnya males ngedit juga gitu jadi cuman kayak nyeting-nyeting doang udah gitu wah salah nih rendernya jelek masa fonnya jadi kayak gitu eh eh ini PC spek PC yang saya pakai tuh ya pakai Core i7 jadul yang 3770 terus RAMnya 16 GPU nya pakai NVDA 1650 seri jadul semua emang emang jadul emang PC jadul ini salah nih ininya standar aja nah udah ya udah ya high resenya di standarin aja karena apa tuh kalau misalnya dia terlalu seti tinggi high resenya semakin tinggi dia semakin kayak menghilangkan apa ya menghilangkan kenaturalan 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 dari game-game PS1 yang pikselnya kotak-kotak gitu emang nggak 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 harus terlalu di HD in juga gitu nah ini kan wah ini tulisan slot satunya nggak terang nih gelap slot satu slot dua tuh kalian bisa lihat tuh ya tapi di bagian bawahnya download game nya sama ceking itu bagus ya karena kita tadi pakai yang di bagian high resenya itu kita pilih gitu padahal ini udah standar tapi buat tampilan digimon nya bagus tuh ya kan tampilan digimon nya dia nggak kayak nggak ngeblur lah gitu eh nggak yang gambarnya nggak yang pecah gitu kan nah by homo nya juga tuh ya emang pas lagi battle gitu dia tampilannya enak nah sekarang kita close dulu emang nih kalau aplikasi emulator apps ini apps ini dia apa ya kalau mau setting itu harus di close dulu gitu nah ini kita non aja biar nggak usah ada teksturnya itu biar original game PS1 nya dapet gitu itu emang sengaja nggak nggak usah di checklist seharusnya nggak usah dipilih gitu kalau saya pribadi karena pengen nikmatin nuansa apa ya maksudnya game-game PS1 tuh emang kayak gitu gitu loh grafiknya grafik-grafik game-game jaman PS1 nah itu kan ada kotak-kotaknya gitu gitu terus kayak ada siku-siku nya gitu kan nah tuh kayak tulisan slot itu ada siku-siku nya gitu kan tuh ada siku-siku nya gitu eh mantap jadi emang sengaja tapi nggak mengurangi tekstur si gambarnya ya kayak misalnya si apanya nih nah dia tetep halus nggak ngeblur juga terus yang bikin apa namanya tekstur asli PS1 game itu emang kayak gitu gitu itu misalnya kayak kotak-kotak pixel nya tuh dapet lah itu kan kayak di coba nih tuh kayak fonnya juga emang PS1 kan gitu ya nah jadi dia tampilannya HD tapi bentuk apa namanya kayak tekstur atau grafiknya itu kita jadi lebih bagus tapi nggak menghilangkan kesan-kesan game PS1 nya gitu gimana sih ngomong pokoknya gitu lah nah itu settingannya kayak gitu ya tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang gambarnya semut gitu nggak suka yang kotak-kotak itu nah settingannya ada di sini nih ada di tekstur misalnya nih kita pilih yang stretched dah ya stretched filtering nah belum pernah nyoba juga tuh cobain deh sekalian gimana nih nggak banyak berubah ya oh iya nggak banyak berubah ya cuman di tulisan slotnya jadi agak lebih halus tuh tulisannya juga jadi lebih halus kotak-kotaknya nggak terlalu separah yang di awal nggak separah yang tadi maksudnya tapi atau di bagian belakang canon nya si mesin ramun juga nggak terlalu kelihatan kotak-kotaknya oke oke itu aja guys eh buat tuh kan nggak bisa disetting dia harus di close dulu nah baru dibuka lagi emang gini aplikasi apps nah ini dia settingannya kalau misalnya ada yang mau ditanyain lanjut di kolom komentar aja kalau nggak ada juga ya tinggal ikutin aja pokoknya settingannya kayak gini dan kalau misalnya kalian males eh kalau misalnya kalian lagi nyari emulator buat PS1 kalian saya kasih link ke blog saya di deskripsi kalian bisa download dari situ saya kasih juga ada apa namanya folder ininya ya saya kasih folder yang punya saya mana dia nah saya kasih yang ini yang tadi saya pakai ada saveannya juga game lo nggak tau ya game apa aja pokoknya ada bisa kalian lihat di bios lah ada game apa aja terus apa namanya settingan bios juga ada disitu semua ini nanti kalian nggak perlu download bios lagi tinggal pindahin ke apa namanya ke dalam PC kalian di PC kalian kalau misalnya kalian pakenya android itu nanti kalau misalnya udah kalian install kalian copy aja bagian bios cheat mem card mem card udah paling itu aja kalau misalnya kalian mainnya di android gitu bisa juga kalian download aplikasi PSX nya di apa namanya di android terus kalian tinggal copy folder ininya aja kalian nggak perlu setting bios lagi terus juga udah ada cheat yang saya pakai di di dalam game-game yang kemarin saya mainin gitu terus apa lagi ya udah kayaknya ya nggak ada lagi ya ya itu aja ya itu aja kalau misalnya kalian males nyetting itu tadi yang mainnya di PC tinggal copy aja paling tinggal nyetting setik doang kalau misalnya kalian main pakai stick keyboard ya oke lah main game PS pakai keyboard ya kan kapan lagi itu aja dari saya terima kasih sekali lagi udah nonton udah ngelihat tutorialnya kurang lebih ya udah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh